Kita ke informasi lainnya, kasus dugaan korupsi eksmentan Syarul Yassin Limpo lagi-lagi menjadi sorotan. Tapi kali ini bukan soal jumlahnya, melainkan soal aliran dananya yang juga didikmati oleh anggota keluarganya. Mulai dari istri, anak sampai cucu. Ya, untuk apa saja dan bagaimana modusnya, kita diskusi. Yang lagi jadi bahasan di mana-mana soal kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo. Aliran dananya didikmati oleh diri sendiri, istri, anak sampai cucu. Yang jadi pertanyaan ini dilakukan bertahun-tahun. Lalu gimana dengan modusnya dan tipu-tipu pertanggung jawaban anggarannya? Kita diskusi. 44,5 miliar rupiah. Jelas bukan jumlah yang sedikit untuk total pemerasan yang dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian SYL kepada sejumlah karyawannya. Namun yang kini jadi sorotan juga bukan cuma soal nominalnya, tapi soal siapa saja yang menikmati aliran dananya. Hasil setoran kepada SYL mengalir ke sejumlah kolega. Misalnya, THR untuk komisi 4 DPR semilai 500 juta rupiah, untuk politisi Nasdem semilai 250 juta rupiah, sampai hadiah kondangan berupa logam mulia semilai 7 hingga 8 juta rupiah. Gak ketinggalan untuk kebutuhan pribadi dan rumah tangga. Ada tagihan kartu kredit semilai 215 juta rupiah, pemeliharaan apartemen semilai 300 juta rupiah, cicil mobil Alphard semilai 43 juta rupiah per bulan, sampai kebutuhan harian rumah dinas termasuk untuk pesan makanan online semilai 3 juta rupiah. Belum, belum, belum selesai. Aliran dananya juga dinikmati oleh keluarga besar mantan politisi Nasdem itu. Ibarat pepatah, sayang anak, sayang cucu. Ada rembers acara ulang tahun cucu, skincare anak dan cucu senilai 17 sampai 50 juta rupiah, uang bulanan untuk ibu menteri senilai 25 sampai 30 juta rupiah per bulan, biaya sunatan cucu, bayar mobil Innova untuk anak 500 juta rupiah, sampai biaya dokter kecantikan anak. Dan masih ada juga biaya lain-lain seperti ini yang saya juga bingung, mau dikategorikan kemana ya. Ada biaya umroh senilai 1,87 miliar rupiah, sampai biaya kurban senilai 57 juta rupiah. Yang ini agak kontradiksi, bayar biduan senilai 50 sampai 100 juta rupiah. Lalu gimana caranya SYL mengumpulkan uang setoran ini pernah diungkapkan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang perdana adalah dengan menempatkan orang-orang kepercayaannya di jabatan-jabatan strategis Kementerian Pertanian. Terdakwa mengumpulkan dan memerintahkan Imam Mujahid Fahid, Fahmid dalam kurung staf khusus Menteri Pertanian RI Bidang Kebijakan, Terdakwa Kasih Subakiono selaku Direktur Jenderal Perkebunan tahun 2020, Muhammad Hatta dan Panji Harjanto. Muhammad Hatta dan Panji Harjanto dalam kurung ajudan terdakwa untuk melakukan pengumpulan uang atau patungan atau sharing dari para pejabat ESLON 1 di lingkungan Kementerian RI yang akan digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa dan keluarga terdakwa. Terdakwa juga menyampaikan adanya jatah 20% dari anggaran di masing-masing sekretariat, direkturat, dan badan pada Kementerian RI yang harus diberikan kepada terdakwa. Selain itu, terdakwa juga menyampaikan kepada jajaran di bawah terdakwa apabila para pejabat ESLON 1 tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa tersebut, maka jabatannya dalam bahaya dapat dipindah tugaskan atau dinonjopkan oleh terdakwa. Serta apabila ada pejabat yang tidak sejalan dengan hal yang disampaikan terdakwa tersebut agar mengundurkan diri dari jabatannya. Itu tadi, mulai dari patungan pejabat ESLON sampai minta jatah 20% dari masing-masing sekretariat Kementerian Pertanian. Pertanyaannya apakah modus macam ini biasa digunakan? Menurut saya inilah begitu entah berani atau entah bodoh begitu ya, sangat vulgar ketika meminta kepada para pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian untuk membiayai urusan-urusan yang disifat pribadi. Semua korupsi memalukan, cuman ini jauh lebih memalukan. Kenapa? Karena perungkap di depan kesidangan, semua kepentingan pribadi yang tadi saya sebutkan itu tidak berkaitannya dengan dinas minta dicarikan pendanaannya menggunakan uang korupsi. Jadi ini memang sangat banal dan karena kepentingan-kepentingan pribadi bahkan sampai yang remetan-recepti skincare itu minta dibiayai gitu ya, ini jangan-jangan gitu ya, berlaku seperti ini bukan berlaku baru gitu ya. Karena SEL ini kan sebelumnya juga merupakan kepala daerah, menjabat begitu lama, juga merupakan seorang birokrat dengan pengalaman kulit. Kalau ada sampai kasus-kasus semacam ini, publik juga jadi bertanya-tanya nih, berapa sih besaran gaji menteri saat ini emang nggak cukup untuk membiayai hidup pribadi dan keluarga? Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2000, gaji pokok pembantu presiden adalah sebesar Rp5.040.000 per bulan dan tunjangan jabatan senilai Rp13.608.000 per bulan. Jadi total kisarannya antara Rp18.000 hingga Rp19.000.000 per bulan. Ada juga dana operasional menteri senilai Rp100.000 sampai Rp150.000 per bulan. Tapi dana ini digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan menteri dan jelas bukan untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga. Jadi dengan gaji menteri yang belum naik selama lebih dari 20 tahun, perlukah kembali di review? Sebenarnya seorang menteri itu kebutuhan-kebutuhan hidupnya itu semua sudah ditanggung oleh negara dengan menggunakan dana operasional menteri. Di dalam peraturan menteri keuangan di tahun 2014, DOM, dana operasional menteri itu bersifat lansam yang kebijakan dari negara itu sangat fleksibel. Di situ disebutkan dengan prinsip fleksibilitas, bersifat lansam, dan penggunaannya didasarkan kepada diskresi dari sang menteri. Artinya sebenarnya dengan DOM itu semua kebutuhan itu sudah tertekor. Tetapi memang yang dimaksud dengan kebutuhan adalah kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan kedinasan. Kalau kaitannya dengan misalnya ya cucu mau sumatan dan lain-lain, itu memang kebutuhan-kebutuhan yang tidak ada korelasinya dengan kebutuhan kedinasan dan seharusnya memang itu menjadi tanggung jawab pribadi dari seorang menteri. Nah inilah yang menunjukkan memang perilaku korupsinya sangat benar. Apa yang terjadi di Kementerian Pertanian saat ini gak menutup kemungkinan juga bisa terjadi di lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, pusat ataupun daerah. Terjadi bertahun-tahun dan korban pemerasannya memilih bungkam seolah menutup rapat-rapat apa yang menjadi rahasia umum. Jelas ada sesuatu yang gak beres di sini antara budayanya atau pengawasannya. Atasan tertinggi akan melakukan pemerasan kepada bawahan. Bawahan selama masih punya bawahan akan terus melakukan hal yang sama. Kalau udah mentok, ujung-ujungnya minta fee dari vendor atau swasta penyedia barang dan jasa. Karena semua orang di internal Kementerian Pertanian sekarang orang melihat bahwa kejadian korupsi di internal Kementerian Pertanian itu begitu akutnya gitu. Nah itu perlu dilakukan review. Review apa? Review sistem pengawasan. Bagaimana cara menjamin orang mau lapor ketika terjadi pelanggaran termasuk korupsi. Menjamin keamanannya, menjamin kadirnya, menjamin tidak dilakukan pembalasan terhadap diri dan keluarganya gitu ya. Menjamin bahwa kalau lapor itu manfaatnya lebih besar daripada resiko. Didakwa melakukan kreatifikasi dan pemerasan terhadap karyawan sepanjang tahun 2019 sampai 2023. Kini SYL diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Gimana menurut Anda? Sepadankah? Kita diskusi di kolom komentar.